Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teks, unsur kebahasaan dari teks naratif dalam bentuk tertulis ataupun oral terkait dengan legenda rakyat And not only that, you will also learn to understand contextual meaning related to social function, text structure, and linguistic competence of narrative text Jadi tidak hanya bisa membedakan, tapi kalian juga diharapkan bisa memahami makna kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan Dari teks naratif Sebelumnya kalian udah pernah belum baca ataupun menonton cerita tentang misalnya legenda batu menangis, asal usul danau toba, bawang merah dan bawang putih, atau kalau cerita internasionalnya seperti Cinderella dan Snow White Mereka ini adalah contoh-contoh yang dapat kita gunakan sebagai narrative text What is narrative text? Apa sih teks naratif itu? Narrative text is a type of text that tells a fictional story to entertain the readers Jadi, teks naratif adalah jenis teks yang menceritakan cerita fiksi atau cerita hayalan untuk menghibur pembacanya Nah, dari penjelasan ini kita tahu bahwa fungsinya atau fungsinya adalah to entertain the readers Jadi, kalau ditanya, what is the function of narrative text? Apa sih tujuan dari teks naratif? The answer is to entertain the readers Narrative text itu ada berbagai macam Misalnya, fairytale, legend, trouble, science fiction, and some others Nah, pada narrative text atau teks naratif Tenses yang kita gunakan atau tata bahasa yang kita gunakan adalah simple past tense Selain simple past tense, bisa nggak pakai yang lain? Bisa Akan tetapi harus jenis past tense lainnya Misalnya seperti past continuous tense ataupun past perfect tense Karena narrative text itu menceritakan sebuah cerita yang terjadi pada masa lampau Sekalipun cerita tersebut adalah hayalan, setting waktunya adalah pada masa lampau Makanya, narrative text itu menggunakan simple past tense Pada narrative text, kita juga menggunakan adverbs of time atau keterangan waktu Yang misalnya, once upon a time Once upon a time itu artinya pada zaman dahulu kala Atau long, long time ago Dulu-dulu sekali Nah, biasanya narrative text itu diawali oleh kedua ini Sekarang kita ngebahas generic structure-nya atau struktur teksnya Narrative text is divided into three parts Orientation, complication, and resolution Jadi, narrative text itu terbagi tiga bagian Ada orientation Orientation is about the opening paragraph Where the characters of the story are introduced Jadi, pada paragraph pertama, pada paragraph orientation ini Kita menjelaskan siapa sih karakter dalam cerita ini Dimana, kapan, seperti itu Bagian selanjutnya disebut dengan complication Complication tells the beginning of the problems Which leads to the crisis or the climax of the main participants Jadi, pada bagian complication ini Bisa terdiri dari beberapa paragraph Nah, pada bagian complication Itu tuh menjelaskan tentang masalah yang muncul Dari masalahnya muncul sampai ke puncaknya Itu terjadi di complication Nah, bagian yang ketiga adalah resolution In resolution, the problem or the crisis is resolved Either in a happy ending Or in a sad or tragic ending Jadi, pada bagian resolution ini Masalahnya itu sudah terselesaikan Kalau tadi di complication itu Masalahnya muncul sampai ke puncak Resolution itu menunjukkan bahwa masalahnya sudah selesai Selain ketiga ini Terkadang juga dimunculin reorientation Nah, kalau di reorientation pada narrative text itu Mereka give moral values Jadi, mereka memberikan moral value Apa sih pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita tersebut? Pada beberapa text disebutkan langsung Akan tetapi, pada beberapa text lainnya Moral value-nya itu harus kita cari sendiri Jadi, tidak langsung tertulis pada text tersebut Nah, misalnya seperti ini The title is no white Pada paragraph yang pertama ini adalah orientation-nya Lalu, pada paragraph kedua, ketiga Dan keempat adalah complication-nya Munculnya masalah sampai ke klimaks-nya Lalu, paragraph yang terakhir adalah resolution Dimana masalahnya terselesaikan Now, we will read together about the legend of Malinkundang Kita akan baca bersama-sama Dan kita bahas cerita dari Malinkundang A long time ago, in a small village Near the beach in West Sumatra Lived a woman and her son, Malinkundang Pada zaman dahulu kala atau dulu sekali Di sebuah desa yang kecil di dekat pantai di Sumatra Barat Hiduplah seorang wanita dan anaknya Malinkundang Malinkundang and his mother had to live hard Because his father had passed away when he was a baby Malinkundang dan ibunya harus hidup susah atau sengsara Karena ayahnya sudah meninggal saat dia bayi Malinkundang was a healthy, diligent, and strong boy Malinkundang adalah seorang anak laki-laki yang sehat, rajin, dan kuat He usually went to see to catch fish Jadi dia biasanya pergi ke laut untuk menangkap ikan After getting fish, he would bring it to his mother Or sell the cockfish in the town Setelah mendapatkan ikan Dia akan membawakan ikan tersebut ke ibunya Atau menjual ikan yang sudah ditangkapnya itu di kota This paragraph, paragraph yang ini adalah contoh dari orientation Orientation dari cerita The Legend of Malinkundang Let's see the next paragraph One day, when Malinkundang was sailing He saw a merchant ship being raided by a band of pirates Suatu hari, saat Malinkundang sedang berlayar Dia melihat kapal pedagang sedang diserbu oleh sekumpulan bajak laut With his bravery, Malinkundang helped the merchant defeat the pirates Dengan keberaniannya bravery, Malinkundang membantu si pedagang mengalahkan barai bajak laut To thank him, the merchant allowed Malinkundang to sail with him Untuk berterima kasih kepadanya, si pedagang mengizinkan Malinkundang untuk berlayar dengannya Malinkundang agreed in the hope to get a better life Malinkundang setuju dengan harapan untuk membuat hidup menjadi lebih baik He left his mother alone Dia meninggalkan ibunya sendiri This part is what we call complication Jadi pada paragraph ini, mulai muncul nih masalahnya Many years later, Malinkundang became wealthy Beberapa tahun kemudian, Malinkundang menjadi kaya He had a huge ship and a lot of crews who worked not in trying goods Dia memiliki kapal yang besar dan awak kapal yang banyak Yang bekerja memuat barang perdagangan He was also married to a beautiful woman Dia juga menikah dengan seorang wanita yang cantik When he was sailing on his trading journey His ship landed on a coast near a small village Saat dia sedang berlayar pada perjalanan perdagangannya Kapalnya mendarat pada tepi bantai di dekat desa kecil The local people recognized that it was Malinkundang A boy from the area Orang-orang sekitar mengenal bahwa itu adalah Malinkundang Seorang anak laki-laki dari daerah tersebut The news ran fast in the town Malinkundang has become rich and now he is here Berita menyebar dengan sangat cepat di kota Malinkundang sudah menjadi kaya dan dia sekarang ada di sini An old woman who was Malinkundang's mother Ran to the beach to meet the new rich merchant Seorang wanita tua yang merupakan ibunya Malinkundang Berlari menuju pantai untuk bertemu dengan pedagang kaya tersebut She wanted to hug him to realize her sadness of being lonely after a long time Dia ingin memeluknya untuk melepaskan rasa sedihnya Karena kesepian untuk waktu yang sangat lama When his mother came near him Malinkundang who was with his beautiful wife and his ship crews Denied that she was his mother Saat ibunya datang mendekatinya Malinkundang yang sedang bersama dengan istri cantiknya Dan awak kapalnya Menyangkal bahwa dia adalah ibunya She had plated Malinkundang to look at her And admit that she was his mother Dia memohon pada Malinkundang untuk melihatnya Dan mengakui bahwa dia adalah ibunya But he kept refusing to do it and yelling at her Tapi dia terus menolak dan bahkan berteriak padanya At last Malinkundang said to her Enough old woman, I had never had a mother like you A dirty and ugly woman Akhirnya Malinkundang berkata pada dia Cukup wanita tua, aku tidak pernah punya ibu seperti kamu Seorang wanita yang kotor dan jelek After that, he ordered his graves to set sail to leave the old woman Who was then full of sadness and anger Setelah itu, dia menyuruh awak kapalnya untuk berlayar meninggalkan wanita tua tersebut Yang dipenuhi rasa sedih dan marah Nah, bagian ini adalah klimaks dari ceritanya Akhirnya, berasa sangat marah Dia mengutuk Malinkundang menjadi batu jika dia tidak memohon maaf kepadanya Malinkundang just laughed and set sail Malinkundang tertawa dan terlayar Suddenly, a thunderstorm came in the quiet sea Wrecking his huge ship Tiba-tiba, hujan badai datang ke laut yang tenang itu Menghancurkan kapal besarnya He was thrown out to a small island Dia pun terbuang ke pulau kecil It was really too late for him to avoid his courage He had turned into a stone Itu terlalu telambat bagi dia untuk menghindari kutukannya Dia telah berubah menjadi sebuah batu This part is what we called as the resolution Dimana berakhiri dengan si Malinkundang menjadi batu What can we learn from this story? The moral value is to respect our parents Stay humble and be a good person Jadi dari cerita tersebut, kita bisa Kita mendapatkan moral value Yaitu kita harus menghormati orang tua kita Tetap rendah hati dan jadilah orang yang baik That is all for today See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh